Setelah memeriksa berkas kelengkapan administratif dan juga meminta pasukan dari masyarakat Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, yakni Andika Emperkasa berpasangan dengan Hendrar Prihadi, serta pasangan Muhammad Lutfi yang berpasangan dengan Taj Yasin. Rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah secara tertutup di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada minggu. Rapat pleno juga dihadiri oleh bawah selu Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan pasangan calon. Setelah memeriksa berkas kelengkapan administrasi dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memberikan masukan terkait dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mendaftar, KPU menyatakan tidak ada masukan dari masyarakat. Untuk itu KPU kemudian menetapkan pasangan calon gubernur Andika Emperkasa dan wakil gubernur Hendrar Prihadi, serta calon gubernur Ahmad Lutfi dan calon wakil gubernur Tajik Yasin sebagai pasangan calon yang sah untuk dipilih warga masyarakat Jawa Tengah. Hari ini kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan menu syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Emperkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tajik Yasin serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!